Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Tut Arinda Herosi. Hai hai, gimana kabarnya kalian? Sehat? Oke, jadi di video kali ini aku bakal bikin video unboxing, review produk sekaligus reaction sebuah video. Nah, jadi videonya bakalan yang komplit banget. Nah, jadi aku tuh punya eksklusif package dari Scarlett. Ini dia, bundle eksklusif yang Scarlett X Twice. Jadi kalian pasti udah tau kalau Scarlett itu baru aja, punya brand ambasador baru yaitu Twice. Padahal belum lama ini, mereka juga bekerja sama dengan menjadikan Song Jongki sebagai brand ambasador untuk produk body care-nya. Dan sekarang Scarlett bekerja sama dengan Twice sebagai brand ambasadurnya untuk produk face care-nya. Jadi, kalau teman-teman beli package skincare terbaru dari Scarlett, kalian bakal dapat package yang seperti ini. Dia ada dua package gitu ya, nah yang aku punya. Ini yang warna pink, ini untuk break tea. Nah, yang warnanya ungu itu buat tipe kulit yang akna atau berjerawat. Untuk packaging dari boxnya, di bagian depan dia ada tulisan Scarlett X Twice dan di bagian bawahnya dia ada tulisan Braggly Ever Limited Edition. Kemudian pas kita coba buat balik, nah di bagian belakang boxnya dia tuh ada penjelasan tentang iradiens dan cara pakainya dari semua produk yang ada di package ini. Nah, karena ini Limited Edition, jadi pasti ada yang spesial di dalamnya. Nah, langsung aja mari kita buka. Nah, jadi disini aku dapet surat cinta dari Scarlett yang di bagian depannya itu ada tulisan A Message From Twice dan di bagian belakangnya dia ada tulisan Scarlett X Twice. Oke, langsung aja kita buka surat cintanya. Nah, yang pertama ini aku dapet postcard, dia cantik banget. Kemudian ini aku juga dapet kartu ucapan gitu, From Twice To You. Kemudian aku juga dapet fotocard yang isinya adalah personil dari Twice semuanya. Ini bener-bener cantik banget semuanya. Dan aku juga dapet stiker dari kedua brand ambasadurnya Scarlett. Nah, ternyata di dalamnya dia ada juga serangkaian skincare dari Scarlett yang varian Braggly. Yang pertama ini ada facial wash-nya, kemudian ada juga essence tonernya, ada serum-nya, ada juga dye dan juga night cream-nya. Nah, sebelum kita lanjut ke review atau pembahasan satu per satu produknya, Ini aku penasaran banget, pengen nonton divisinya Scarlett X Twice. Jadi aku sekalian bikin video reaksinya ya. Suruh banget karena tiba-tiba hujan yang lumayan deras. Maaf kalau audionya rada bising dikit, tapi aku bakal tetep lanjut nonton divisinya Scarlett. Karena aku udah yang penasaran banget. Yuk kita nonton bareng-bareng. Oke, langsung aja aku bakal coba buat putar. Nah, ini maskernya aku punya... Wait, wait, wait. Ini aku punya maskernya. Nah, ini dia kedua maskernya. Aku punya dua-duanya. Dan aku juga masih sering banget pake seminggu dua kali gitu. Ini aku biasa banget pake di combine gitu di wajah aku. Oke, kita lanjut dulu ya. Ah, bening-bening banget, Masya Allah. Bener-bener mukanya ini tuh bener-bener. Wah... Cantik banget. Eh, udah pasti di jujur. Cantik banget, Masya Li. Let's rise together. With Scarlett Power. Scarlett, we do your beauty. Scarlett. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke review produknya. Jadi untuk yang pertama, ini aku punya facial wash. Disini kalian bisa liat sendiri, ini ada rose petalnya atau kayak kelopak bunga mawar gitu. Nah, untuk facial wash dari Scarlett ini, aku tuh suka banget pake. Karena dia after pemakaian tuh gak bikin wajah yang ketarik atau kering gitu. Bener-bener yang bikin ngelembabin wajah. Lanjut, yang kedua ini aku punya essence tonernya. Untuk tonernya, di dalamnya kalian bisa liat sendiri. Dia tuh kayak ada boban gitu. Lucu-lucu banget. Untuk ingredients yang di-highlight dari essence toner Scarlett ini, dia tuh ada allantolin, guter cayenne, dan juga ada niacinamide. Nah, ketika kalian coba buat pake essence toner dari Scarlett ini, kalian bakal ngerasain sensasi yang beda banget. Karena dia tuh ada sensasi yang kayak dingin-dinginnya segitu. Bener-bener yang kayak ada rasa coolingnya gitu. Jadi buat aku, dia tuh bikin yang wajah lebih keliatan fresh sih menurut aku. Selanjutnya ini aku ada Break the Ever After Serum. Untuk ingredients yang di-highlight dari serum ini, dia tuh mengandung glutataya, niacinamide, vitamin C, phyto-whitening, dan juga ada lavender water. Nah, serum ini tuh bagus banget buat temen-temen yang punya kulit kering, kemudian kusam, dan mempunyai bakas-bakas jerawat, dan memiliki pori-pori yang besar. Kalian bisa pake dan cobain serum ini. Dan poin plusnya lagi, dia tuh gampang banget menyerap di wajah, di kulit kita, dan dia juga gak ada fragrance sama sekali. Jadi, insya Allah cocok juga dipake buat kulit sensitif. Selanjutnya, ini aku ada dye cream dan juga night cream-nya. Sebenernya, dia tuh memiliki ingredients yang hampir sama, tapi dari tekstur dia beda banget sih. Untuk dye cream-nya, dia teksturnya seperti ini ya, agak cair dan berwarna putih. Dan setelah pemakaian, dia tuh ngasih efek glowing gitu, jadi gemes banget. Kemudian, untuk night cream-nya, dia tuh teksturnya beda banget sama dye cream-nya, sama-sama berwarna putih. Cuma bedanya, dia tuh lebih kayak cream banget ya. Dan after penggunaan dari night cream ini, aku ngerasa kalau dia tuh bisa bikin wajah bangun tidur aku tuh gak yang kayak kilang minyak, banyak banget minyak tuh. Enggak, karena emang dia tuh bikin wajah yang lebih fresh. Oke, jadi buat temen-temen yang pengen beli package eksklusif dari Scarlet X2Y, kalian bisa order melalui Instagram, Shopee, atau web-nya langsung. Nanti aku bakal taruh semua link pembeliannya di dashboard, jadi kalian bisa langsung cek aja. Oke, jadi segitu aja video unboxing, review produk, dan juga reaction video TV si Scarlet. Terima kasih buat yang udah nonton sampe abis. Buat temen-temen yang mungkin ada pertanyaan, atau mau request dibikin video apa, kalian bisa komen di kolom komentar. Karena aku bakal bacain komentar kalian satu per satu. Dan buat yang suka sama video ini, di-like videonya, di-click to subscribe, dan nyalain beli notifikasinya. Terus jangan lupa juga buat follow Instagram aku disini. Udah, terima kasih. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax